Halo guys balik lagi bersama gue algam cipta akap Phoenix dan hari ini gue mau lanjutin lagi part ketiga dari cubic core server guys ya hari ini gua bakalan ganti inventorinya menjadi eh oex inventory Yap tekoes inventory kita bakalan masang ini guys sebelum itu kita ke oex defininya nah disini kita turun ke bawah kubi core support kubi core limited dulu lah ya itu intinya support Oke yang pertama oex mysql kita masuk foldernya dulu guys kita cek apakah ada yang namanya oex mysql nya konten YouTube kubi resort stand-alone adakah oex mysql sudah ada guys oex sleepnya belum ada ya oex sleep sama ya oex sleepnya belum ada guys yang artinya kita harus download download dulu oex sleepnya download rilis terus kita download oex sleepnya let's go mana nah ini dia oex sleep sudah terdownload kita balik lagi terus oex inventory nya kita download juga download release build di sini oex inventory benar yang paling atas yang terupdate guys start download oke udah dua ini ya tes go kita open folder si oex sleepnya mana oex sleepnya kok nggak muncul open folder nah ini dia oex sleepnya kita buka ya ampun malah keluar lagi dia nah ini dia oex sleepnya ini kan folder kita di resort oke oex oex sleepnya kita masukin di stand-alone aja guys oex sleepnya kita masukin stand-alone oke selesai selanjutnya kita masukin si oex inventory nya di oex inventory ini ada yang namanya sql nya sepertinya tidak ada oke untuk ix inventory kita masukin ke plugin aja guys oke selesai ini kita close jadi kita close sekarang kita baca dulu disini suruh oex mysql sudah oex sleep sudah download ininya juga sudah oke install optional dependence dependence apalah gue susah ini ngomong beginian ya disuruh oex target sedangkan kita pakai oex eh QB target apakah cocok atau tidak nanti kita bakal tahu lebih baik diganti ke oex target atau tetap di QB target gitu oke resort start order oex mysql terus oex sleep terus framework baru oex target oke kita lihat di folder kita itu star.cfg oke oke di dia yaitu QB core QB plugin sedangkan si oex mysql dan oex sleepnya itu ada di mana ada di si ini guys stand-alone lebih biar tidak error kita masukin si OXlib dan si ininya di atas frameworknya ya di sini framework agar tidak error guys nah disini n sur ini juga n sur agar menjalankan si OXgl dulu OXlib baru sih kubicore frameworknya ini guys Oke OX target OX inventory inventory kan ada di plugin target belum dimasukin Oke sudah sekarang kita masuk ke konflik yang ini guys ini kita copy aja semua Ayo kita copy terus kita bikin DC folder ini folder lagi Sorry salah di sini kita bikin konflik.cfg Oke kita enter enter kita klik dua kali kita paste di sini guys Nah kita paste terus kita kita save di bagian atas itu kita ganti jadi QB guys disini guys QB kita save dan balik ke sini selanjutnya di bagian konflik server.cfg nya tadi kan kita udah tambahin OXgl OXlib dibawah OXcore nya nah bagian bawah sini kita tulis eksek at OX underscore inventory slash konflik.cfg nah tulis kayak gini guys weird xexe ini EXE 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 EXE힘도 Inventory dort CFG kita save nearly lol oke Kita masuk ke resort terus kita masuk ke kubi di sini kita cari kyubi inventory. fees kibi inventory kita hapus setelah itu baru kita jalankan servernya guys kalau sudah seperti ini kita tes di ingamenya guys Oke guys kita udah di dalam ingamenya sekarang kita penentuan dan mencet F2 guys Hai nah inventory nya sudah masuk ya guys ini driver lisensi sama ID card belum termasuk gambarnya guys harus diganti dulu tapi sepertinya Hai Oh targetnya masih ya coba kita ke shop the shop 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 Ayo kita ke shop Ayo kita coba Apakah bisa Hai totemata belum bisa tapi disini pakai otot ea di otot ea udah muncul di sini ya beratnya 30 slotnya ada 50 Hai makanannya kita coba Hai Oke ngurangnya uangnya ya uangnya ngurang Hai sekarang kita coba makan Hai use using burger Hai Oke penuh minum yes Hai Oke penuh yes sudah word ya toko senjata kita tes toko senjata itu jadi ada dua Hai Oh enggak ini satu doang berarti aman berarti ya guys Oke toko senjata juga aman berarti ya Hai kalau kita disini beli senjata Apakah butuh lisensi Oh iya butuh lisensi guys lisensinya bisa beli di Hai toko senjata yang itu toko senjata yang disini Hai atau kalian bisa bikin ke polisi guys tergantung servernya ini gua belum tahu servernya dia pakai polisi atau tidak Hai nah ini beli lisensi disini guys Oh iya betul beli lisensi disitu Hai Oke seperti itu aja untuk instalasi QB eh OX inventory nya ya guys eh iya yang belum dites itu car Hai pencet G itu buat ngebuka sih Hai ininya bagasinya Ayo kita G ya buka tuh ada bandage nah ini bisa kalian atur di bagian konfliknya guys Hai barang apa aja yang bakalan masuk ke Hai bagasi gitu yang tadi ada di Hai eh eh X inventory konflik.cfg Hai open tab atau kak Hai ini nih untuk open gar bagasi Hai untuk nah ini backload kalian bisa atur disini mau dihilangin semua atau enggak juga terserah kalian Hai kau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like share and subscribe dan salam gua bye bye hai hai halo oh bye Selamat menikmati